Untuk review lengkap dari kedua action cam ini bisa kamu tonton di channel Gapro ini Atau kamu ingin menonton dua action cam lainnya Selain Bikir dan Kogan ini yang akan aku bahas kali ini guys Jadi jangan lupa subscribe, oke? Channel Gapro membahas tentang segala jenis action cam murah di Indonesia Agar kamu tidak ketinggalan video terbarunya Langsung saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena channel ini update setiap minggu Oke? Jangan lupa subscribe Terima kasih Oke pertama aku akan membahas sedikit review dari kedua action cam ini Dimulai dari Kogan 4K Disini aku ambil Setup disini aku akan menggunakan resolusi 1080FHD Atau 1920x1080P Exposure aku pakai 0 aja guys Aku nggak pakai settingan yang macam-macam lah Pokoknya default dari kedua action cam ini guys Image size Nah ini untuk foto guys Si Kogan memiliki megapiksel sebesar 16MP Oke aku pakai ini untuk kualitas fotonya Dan kualitas fotonya itu aku pakai fine Yang paling baik lah kualitas fotonya Capture mode nggak usah sharpness Nah ini yang lebih Yang lebih apa ya Yang unik Yang unik dari si Kogan 4K ini Dia bisa mengatur sharpness atau ketajaman Dari action cam nya Video maupun foto Oke disini Ada strong Ada normal Dan ada soft Aku pakai strong Jadi sharpness nya itu lebih tajam guys Untuk ISO disini bisa diatur juga Ada 100 200 Dan auto Aku pakai auto Nah disini ada juga anti shaking Atau image stabilization Jadi Kogan sudah memiliki anti shaking ini guys Cuma nggak terlalu ngaruh juga sih Kalau menurut aku Untuk white balance Disini aku pakai auto Untuk frekuensi Aku pakai yang 50 guys Nggak pakai yang 60 Karena untuk settingan cahaya itu ya Cahaya nya bisa kedip-kedip Kalau pakai 60 Di daerah Asia ini Oke Oke selanjutnya Aku mau Review sedikit Dari si Bicart S5 ini Oke ini susah ngambilnya guys Harus dibuka Nggak seperti Kogan Oke disini bisa kamu lihat Oh nggak kelihatan di layarnya Ini yang kuning itu Nah Kuning ini Ini tulisannya itu video resolution Atau video resolusinya Disitu tertulis 1080p 30 fps Seperti yang di layar utama tadi guys Di layar video Oke ke bawah Kita pakai itu ya Time lapse of Loop recording of Slow mo Slow mo ini pengaturan slow mo nya guys Jadi bisa kamu lihat Disini ada 2 pilihan Oke Selain itu Nggak ada lagi Pencet lagi Nah ini masuk setup untuk foto Foto resolusi Disini ada 16MP Paling tinggi 16MP guys Paling kecil itu 2MP Oke Seperti biasa Aku pakai 16MP Dari action cam nya Itu default nya Ya 16MP Oke sudah Nggak ada lagi Pencet lagi Nggak ada exposure Ya ini settingannya V settingan exposure nya Aku pakai 0 Sama si Kogan juga 0 Weight balance auto Wifi Image rotation Nggak ada semua Ini pengaturan biasa Nah light source frequency Light source frequency nya ini Nah seperti si Kogan ini Aku pakai yang 50 ya Pakai 50 Oke Ini adalah video yang dihasilkan Dari action cam Bicare X5 Seharga 400 ribuan Di tahun 2020 Tahun kemarin Itu 2020 Harganya 400 ribuan guys Kalau kamu bandingkan dengan si Kogan 4K Bisa kamu lihat Disitu Ya Nggak terlalu jauh-jauh amat ya Kualitasnya Tapi Seperti yang aku lihat ini Aku lebih suka si Bicare X5 Daripada si Kogan 4K Ya Meskipun dari harganya Lebih bagus si Kogan 4K ya Daripada si Bicare Ada Kogan kan 200 ribuan ini guys Di tahun 2019 Sekarang ya sama aja sih Bahkan ada yang lebih murah Ada yang 125 Itu udah 4K Disini aku coba sambil jalan Dan aku coba sambil lari guys Disitu bisa kamu lihat Aku lari kecil-kecil jogging lah Ya Kayak gitu goncangannya guys Untuk kualitas dari mic internal Dari kedua action game ini Aku lebih suka si Bicare X5 Meskipun rada-rada banyak noise-nya kali ya Tapi suaranya lebih peka Daripada si Kogan 4K Bisa kamu lihat Dan bisa kamu dengar Ini dia Oke guys Jadi ini adalah suara dari Bicare X5 Dan ini adalah suara dari Kogan 4K Oke Disini aku pakai masker guys Sekarang aku buka maskernya Dan sekarang ini adalah suara dari Bicare X5 Dan ini suara dari Kogan 4K Disini aku ganti-ganti ya Suaranya agar lebih tahu Agar kamu lebih jelas Lebih peka yang mana suaranya guys Daripada kedua action game ini Oke Dan untuk perbandingan hasil fotonya Ini dia guys Sama-sama memiliki 16MP Tapi disini ada perbedaan ya Meskipun sedikit lah Setelah ini aku akan mencoba Di kondisi malam hari guys Lebih baik mana kondisi malam harinya Kogan atau CB Care Untuk video sebelumnya Video sebelum ini Aku membandingkan Kogan 4K Dan juga Sbox 4K Ultra HD Kamu bisa tonton Kamu bisa carilah Di channel Gapro ini Pokoknya banyak lah Di channel Gapro ini Perbandingan-perbandingan Action Cam Perbandingan kamera Perbandingan stabilizer Perbandingan apa lagi ya Ya pokoknya carilah Di channel Gapro Udah banyak videonya guys Sekitar ada ya Hampir 80 video guys Dan itu terus bertambah Setiap minggunya Jadi jangan lupa subscribe pokoknya Oke Oke dan ini hasil video Kondisi malam hari guys Jadi Ya seperti yang kamu lihat Kayak inilah hasilnya Aku lebih suka CB Care Kalau jujur Daripada si Kogan Disini aku gak pake settingan apapun Atau ya sama aja Aku pake settingan Seperti yang siang tadi guys Ya disitu bisa kamu lihat Aku lebih suka CB Care Kalau kamu pasti ya Mungkin kebanyakan Suka sama CB Care X5 juga Daripada si Kogan Furky Meskipun Harganya ya Lebih mahal Lebih mahal Dua kali lipatnya Oke guys Dan ini hasil foto Saat malam hari guys Disitu bisa kamu lihat Ya ada perbedaan sedikit lah Dari kedua action cam ini Oke mungkin segitu dulu Dari video kali ini Tentang pembahasan Perbandingan Kedua action cam Antara B Care X5 Versus Kogan 4K Dan aku gak Lupa Untuk selalu ingetin Kamu yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dulu guys Jangan lupa subscribe Dan like video ini Sekian dari saya Salam Gapro Thanks for watch GoPro stop recording Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax